Tema ini diangkat, tak lain tak bukan, karena melihat kondisi masyarakat kita. Pada tertarik untuk investasi-investasi bodong. Dia menginvestasikan hartanya, harapannya memperoleh investasi, memperoleh keuntungan. Dan, diinvestasikan hartanya 1 juta rupiah, mendapatkan kontan langsung setiap bulannya adalah 10 persen. Masyarakat Muslimin, Rahimakumullah. Bagaimana hukum investasi di dalam Islam, di dalam syariah? Ternyata di dalam kaedah fikir dinyatakan, pada dasarnya praktek dalam bermuamalah itu dibolehkan. Pada dasarnya bermuamalah itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ternyata dalil yang mengharamkannya bisa kita lihat. Kalau investasinya mencurangi orang lain, menzalimi orang lain, jelas di dalam Al-Quran tidak boleh. Janganlah kita memakan harta kita bilbatil dengan cara yang tidak baik, dengan cara menipu. Kulu mimma fil ardi, halalan toibak makan dan minumlah kita. Termasuk kita bekerja. Mendapatkan harta. Harta yang kita miliki beraneka ragam. Bisa ada yang mendapatkan dari gajian. Dari keuntungan, dari investasi. Uang yang ada, ada yang langsung dimakannya untuk konsumsi kehidupan sehari-hari. Makan, minum. Untuk anaknya, sekolah, untuk berobat dan seterusnya. Beli rumah, beli mobil dan seterusnya. Ini yang secara sederhana. Harta yang kita miliki bisa untuk kehidupan, makan, minum sehari-hari. Harta yang kita ambil, harta yang kita dapatkan dari bekerja, dari investasi keuntungan, boleh. Kita simpan untuk dalam bentuk tabungan. Bisa juga kita simpan untuk membeli tanah dan seterusnya. Karena dalam ajaran Islam sangat penting kita untuk memperhatikan hari esok. Bisa kita cek di dalam surah Al-Hasr. Allah telah menegaskan dalam ayat 18. Allah menginginkan manusia, terutama umat Islam, orang yang beriman kepada Allah. Membuat sebuah perencanaan. Disiapkan untuk hari esok. Tidak hanya untuk di akhirat. Ligod, liyumil, kiamah. Tapi juga tak lain di dunia. Di dalam tafsir Ibn Kasir telah ditegaskan bagaimana makna Ya ayuhal ladhina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Tidak diseru. Hai orang-orang Islam. Tapi orang yang beriman yakin. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Yakin akan rukun iman. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari harta yang kita dapatkan. Dapat dari mana. Halal atau tidak. Untuk apa saja harta yang kita dapatkan. Keuntungan itu untuk apa saja. Investasi di dalam syariah bisa kita lihat dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Nabi mengelola usaha. Siti Khadijah. Dengan sistem bagi hasil. Atau PLS Profit and Loss Sharing. Kalau dikenal dengan sistem mudorabah. Sistem bagi hasil. Untung dibagi. Rugi dibagi. Makanya yang dihitung bukan dari kapital modal. Yang dihitung kalau kita ingin berbisnis. Kalau kita investasi ngasih modal orang lain. Bukan dari modal yang kita dapatkan. Tapi dari keuntungan yang didapatkan. Real. Profit. Lebih cenderung nanti. Pluktuatip pendapatan orang yang berbisnis. Investasi dia modalin orang lain. Enggak langsung. Kalau kita modalin 10 juta. 10 persen langsung dapat 1 juta setiap bulannya. Bukan. Justru di dalam Islam. Investasi syariah diantara tadi. Yang dihitung bukannya kapital. Tapi dari modal. Modal itu bukan dihitung. Tapi keuntungannya. Untungnya dihitung. Bulan pertama untungnya berapa. Kalau bulan pertama hitung untungnya 1 juta. Dengan perjanjiannya berapa persen untuk yang mengelola. Kemudian berapa persen yang mereka yang memiliki modal. Umpamanya perjanjiannya 60 persen. 40 persen. Maka investasi yang seperti ini bisa dibenarkan dalam bisariah. Untuk apa. Umpamanya untung 1 juta rupiah. Buat yang mengelolaknya 60 persen. Berarti 600 ribu dia dapat. 40 persennya berarti berapa. Berarti kalau 1 juta. Berarti 400 ribu rupiah. Terus naik. Kalau untungnya 10 juta. Kalau tidak untung sama sekali. Tidak ada yang didapatkan. Profit and loss sharing. Investasi syariah. Pada prinsipnya. Investasi orang menyimpan sesuatu. Orang membelikan barang. Harapannya memperoleh keuntungan. Investasi ada yang dalam bentuk langsung. Ada yang dalam bentuk tidak langsung. Investasi dalam bentuk langsung. Direct investment. Bisa kita membeli rumah. Awalnya kita beli 2 miliar. Kita jual 4 miliar. Kita memperoleh keuntungan dari sisa itu. Beli emas. Tahun 90 boleh jadi 7 juta rupiah kita beli emas. 350 gram emas. Ternyata dijual tahun 2016. Maka bisa berangkat pergi haji. 5 orang. Investasi memperoleh keuntungan. Tapi untung yang tidak ada. Konsepnya menzalimi orang lain. Maka dinyatakan dalam surah Al-Hasr. Ayat 18. Allah menegaskan. Ya ayyuhal ladhina amanut taqullah. Hay orang yang beriman. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ibnu Kasir menegaskan. Amaro bi taqwahu. Diperintahin kita untuk taqwa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsu makedamat likut. Naklah setiap diri memperhatikan. Apa yang akan dilakukan untuk esok. Kita sudah ada di penghujung bulan November 2016. Berarti kurang lebih satu bulan. Beberapa hari. Kita akan meninggalkan yang namanya 2016. Kita tengok kembali rencana yang telah kita lakukan. Amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan. Termasuk dalam apakah investasi. Di dunia kita pingin. Kita ingin investasi di dunia. Harapan yang memperoleh keuntungan. Mau punya rumah bagus. Nabung. Bertahun-tahun. Kemudian kita mendapatkannya. Mau ingin mobil bagus. Kita nabung. Kita mendapatkannya. Ini di dunia investasi yang kita dapatkan. Sudahkah kita persiapkan investasi di akhirat. Dengan amal-amal kebaikan. Dalam suruh al-munafikun Allah telah menegaskan. Ternyata kalau kita dikasih tahu besok akan meninggal dunia. Manusia umumnya menyatakan. Sekiranya usia saya dilambatin barang satu hari atau beberapa jam saja. Mereka menyatakan. Saya akan benar-benar bersedekah. Saya akan benar-benar bersedekah. Impak sedekah wakam. Dan saya akan benar-benar menjadi orang yang soleh. Inilah yang dinyatakan dalam kitab tafsir. Jalan lain. Makna ligod itu liyumil kiyamah. Orang yang beriman. Dia siapkan. Bukan hanya di dunia saja. Tapi disiapkan untuk perbekalannya di akhirat. Demikian halnya dinyatakan dalam tafsir ibnu kasir. Makna ligod ini dalam surah al-hasr. Dinyatakan hasibu antusakum qobla antuhasabu minal a'malis soliha liyumil ma'ad. Yang bermakna introspeksilah. Hasibu antusakum diri kamu sekalian amal ibadah kita. Dalam bermuamalah. Mencari rizki. Mencari harta. Termasuk dalam berinvestasi. Apakah sudah sesuai syariah atau tidak. Karena investasi syariah. Apapun yang kita lakukan berharap keuntungan yang besar sesuai syariah atau tidak. Ada yang investasi indirect yang tidak langsung. Yang sesuai syariah ada yang tidak sesuai dengan syariah. Investasi cara tidak langsung. Di dalam. Di Indonesia ini dinyatakan di dalam berbagai kitab. Dalam berbagai buku. Termasuk dalam patwa MUI dinyatakan. Ternyata boleh umat islam berbisnis berinvestasi dalam pasar modal syariah. Memiliki saham syariah. Obligasi syariah. Atau sukuk atau reksadana syariah. Kemudian apa perbedaannya kalau begitu dengan pasar modal konvensional. Kalau pasar modal konvensional yang boleh jadi masih mempraktekkan riba. Masih membolehkan bunga. Boleh jadi ada unsur goror. Maisir goror riba. Ada unsur spekulasi. Ada unsur ketidakjelasan. Ada yang disolimi dan sebagainya. Ada hal yang menarik. Perkembangan tahun 2016. Ternyata perbankan syariah di Indonesia luar biasa. Berdasarkan catatan OJK. Otoritas jasa keuangan. Disebutkan ternyata perbankan syariah di Indonesia sudah ada 13 pus. Bank umum syariah. Ada 21 unit usaha syariah. Ada 106 BPR syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah. Yang mereka menerapkan sistem syariah. Ini bisa kita investasi untuk nabung. Investasi untuk deposito syariah. Atau dengan sinsip motorobah. Atau sistem bagi hasil. Kita mendapatkan keuntungan di dunia. Melainkan selamat di akhirat. Apalah artinya kita bisnis di dunia ini. Mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi tidak selamat. Di negeri akhirat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah menegaskan. Wa ahallallahu albay'a wa harromar riba'a. Allah halalkan jual beli. Dan haramkan riba. Kenapa saat kita meminjamkan uang 10 juta rupiah. Kemudian kita berikan 10 juta rupiah. Dan kita bilang. Pak nanti mohon. Setiap bulannya bayar 10 persen. 10 juta berarti dibayar. Jadi 1 juta, 11 juta. Dinilai dalam Islam. Ini adalah riba. Karena ada unsur ziyadah. Karena kenapa bisa merugikan. Nabi menyatakan dalam sebedanya. Al-Zahab bin Zahab. Tidak boleh transaksi emas dengan emas. Uang dengan uang. Mislan bin mislin. Karena ada yang dirugikan. Harus sejenis. Kalau kita meminjamkan 10 juta rupiah. Harus kembalinya justru 10 juta rupiah. Kalau dikembalikannya. Menjadi 10 juta, 500. Tapi kita tidak syaratkan. Sebagai hadiah. Tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah. Masalah akad. Yang Allah telah tegaskan. Yang dibolehkan adalah. Jual beli. Yang diharamkan riba. Ketika kita ingin pinjamkan 10 juta. Jadi 11 juta. Menjadi riba. Tapi kalau ingin halal. Berubah konsep. Jangan riba. Ada konsep. Namanya pembiayaan. Investasi dalam bentuk pembiayaan. 10 juta. Kita belikan motor. Motor kita jual. Menjadi 12 juta rupiah. Maka menjadi boleh. Inilah yang ditegaskan. Wa halallahul bay'a. Wa harro marriba. Alhamdulillah. Sekarang potensi. Bukan hanya bank syariah. Asuransi syariah juga banyak sekali. Bisa yang dikategorikan. Investasi syariah. Karena kita menginginkan. Anak-anak kita menjadi sehat. Karena di dalam surah An-Nisa. Ayat 9. Janganlah kita. Sampai meninggalkan keturunan kita. Yang lemah. Sebagaimana Allah telah tegaskan. Walaupun ayat ini ditegaskan dalam tafsir Ibn Qasir. Biasanya orang mengurusi harta anak yatim. Tapi ternyata ada yang menarik. Janganlah kita. Hendaklah kita. Jangan meninggalkan keturunan kita dalam keadaan miskin. Maka boleh. Dalam kajian. Asuransi syariah. Boleh. Kita berinvestasi. Memiliki asuransi syariah. Karena konsepnya tidak bertentangan dengan syariah. Wata'awanu'analbirri. Wata'kwat. Saling tolong menolong. Dalam kebaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Agar senantiasa yang perlu kita ingat hidup di dunia ini cuman sebentar. Buat apa bahagia di dunia dengan harta yang ada. Tapi nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Juksu akan disiksa oleh Allah. Na'udzubillahimin thalib. Lebih baik kita. Sa'idun bidunia. Wa sa'idun bilakhirah. Bahagia di negeri dunia. Dan negeri akhirat. Inilah yang Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Qasas. Ayat 77. Hendaklah kita cari kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi jangan lupa. Carilah kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. Bukan amal keburukan. Bukan mengharap sesuatu yang tidak jelas. Merugikan orang lain. Wabtagi pi ma'atakullahu daril akhirat. Wa la tanusah nasibaka minat dunia. Wa asin kama ahsanallahu ilaih. Wa la tabgil fasad fil ar. Innallah la yuhibbul musid. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Barakallahu liwalakum bilqur'an likarim. Wa nafa'ani wa iya'kuma biunal ayati wa zikru hakim. Wa astaghfirullah inna wal gafur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa al-akibatul limudzikin. Wa laudwada ila ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad. Wa ala alihi wa sahabi ajmain amma ba'd. Ibadallah. Iqtakullah haqqa tukauti wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ia ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita berdoa. Marilah merenung. Ternyata hidup di dunia ini cuman sebentar. Kita pengen bahagia di dunia saja. Kita bersungguh-sungguh. Kita banting tulang. Kerja. Sampai terjemur. Panas dan sebagainya. Harapannya bisa mendapatkan nekmat hidup di dunia. Memperoleh rumah yang baik. Rumah yang diinginkan. Mobil, kendaraan dan seterusnya. Baju. Ini di dunia. Hendaknya kita persiapkan untuk negeri akhirat. Agar sehingga kita bisa lihat investasi akhirat. Ini dengan amal-amal kebaikan. Dengan zakat infak sedekah. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Qasir. Saat menafsirkan surah Al-Qasas. Ayat 77. Ketika menjelaskan. Wabdagi fi ma'atakallahu daral akhirat. Ay bil amali fiha bitohatillah. Bit dunia bil halali dunal israq. Jadi yang dimaksud dengan carilah kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Dinyatakan. Bil amali dengan pekerjaan. Perbuatan. Karena Nabi menyatakan pekerjaan yang paling baik. Adalah orang yang bekerja dengan tangan sendirinya. Dengan berbisnis. Termasuk investasi. Ya Rasulullah ayyukas bi'atiyab. Kola amalur rajul biyadih wa kullu bayin mabrul. Orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Orang yang berbisnis dengan cara yang baik. Fiha bitohatillah. Saat dia mencari rizki Allah. Dia taat kepada Allah. Bit dunia bil halali. Dungunan israq. Dengan rizki yang halal. Dengan bekerja-bekerja yang halal. Bisnis-bisnis yang halal. Investasi dengan investasi yang halal. Termasuk diterjemahkan juga dalam tafsir. Wa ahsin. Berbuat baiklah. Tapi sebelum berbuat baik. Jangan lupa kehidupan di negeri dunia ini. Dengan amal hidup. Dengan amal kebaikan. Wa ahsin ilan nasbis sodakah. Dengan bersedekah dan amal kebaikan. Semoga kita termasuk investasi. Memperoleh bahagia tidak hanya di dunia. Dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alami. Wallahummaqfirilmuminina walmuminat. Walmuslimina walmuslimat. Al-ahya'i minhum wal-amwad. Indahka sami unkaribu mujibu ta'wat. Ya Qadiyalhajad. Wa yakafil rimmati burahmatika ya arhamarrahimin. Allahumman sur ummatil muslimina fi kulli makan. Allahumman sur ummatil muslimina fi ruhinya. Wahdul man khadalal muslimin. Wa dammir a'dah ka'dah adin. Rabbana atina fi dunia hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa kina'ada benar. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ibadallah.